Pembangunan TPS Pembangunan TPS tersebut akan dibagi menjadi beberapa kategori yakni TPS aman, TPS rawan 1, TPS rawan 2, dan TPS khusus Kapolores Belitung, AKBP Yudi Wisana mengatakan selain Polori, pengamanan TPS juga akan melibatkan personil Kodim yang turut mengawal pendistribusian logistik dan memastikan logistik pemilu 2019 sampai di tempat penghutan suara Nah dalam hal ini tentunya nanti akan dilakukan perbantuan juga dari Kodim untuk Babin Kamtipas dan Babin Sah sama-sama memastikan di wilayah desanya masing-masing dari pendistribusian logistik dari KPU sampai dengan ke TPS bersama-sama untuk memastikan itu sampai dengan di TPS berikut dengan anggota yang akan mengamankan TPS itu sendiri sehingga dipastikan sampai dan TPS itu sudah dipastikan juga berdiri KPPSnya siap sehingga dapat dipastikan bahwa akan terlaksana tepat waktu tanggal 17 April 2019 tidak terkendala AKBP Yudi Wibisana menambahkan perlunya kerjasama yang baik antara penyelenggara di TPS, TNI Polori, dan seluruh unsur masyarakat di TPS agar tetap tertib dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan situasi kamtip mas di Blitung dari Tanjung Pandan, Blitung, Desi Megawati mewartakan